Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto Nah disini ada foto klien kita yang pengen di edit ya bro anggap aja fotonya lagi pre-reading dan pengen di edit menjadi lebih bagus ya bro Dan disini foto dari kamera aslinya yang gue terima ya dari foto klien ini seperti ini ya bro Jadi kayak ada noise dan efek abu-abu Saya gak tau nih apakah dari kamera aslinya atau gimana ya Tapi seperti inilah hasil yang gue terima ya bro Oke gimana cara ngeditnya biar lebih bagus Yang jelas kita akan mencoba menghilangin noise-nya ini ya bro Biar lebih keliatan bagus aja gitu fotonya bro Oke kita lanjut ke tutorial bro Pertama-tama kita akan mencoba menghilangkan warna abu-abunya ini dulu ya bro Karena ini kayak sangat mengganggu sekali warna yang tidak enak di mata ya dilihat gitu ya Kita pergi langsung ke adjustment layer ya Kita tanpa seleksi object kita langsung pergi ke sini saja ke levels Kita akan coba mainkan shadownya ya bro Karena ini kurang shadow kayaknya ya Kita coba otak atik dulu bagian shadownya ini adalah bagian shadownya Oke nah udah keliatan tajam nih Kita akan pasti tajamin dulu bagian warna hitamnya ya bro Udah kita tajamin nih sekitar segini lah Oke settingannya kita tutup saja lihat dulu nih before Nah ini sebelum tadi dan yang sesudah kita berikan efek levels kurang lebih seperti ini Agak mendingan lah ya bro Jangan terlalu banyak dulu Kita pergi ke sini lagi ke adjustment layer lagi Kita akan mencoba kurangin ya warnanya ini ya bro Karena warnanya kayak warna kuning amat gitu Coba kita kurangin warnanya menggunakan vibrance ya bro Jadi konsepnya gak terlalu kuning amat gitu ya bro Konsepnya jadi kurang lebih seperti ini Kita tutup Nah apabila udah seperti ini Kita langsung kesini lagi ke adjustment layer Kita akan mencoba tajamin menggunakan brightness and contrast Ya brightness and contrast Sekali ini kita akan naikkan contrastnya Oke Biar di bagian-bagian belakangnya kita agak lebih tajam Dan warna shadownya keangkat gitu ya bro Dan ini bagian brightnessnya turun sedikit aja Biar gak terlalu over Ini kan over banget nih warna putihnya ya Jadi kita turunin aja ya brightnessnya sedikit aja Sekitar Minus 10 ya Kita tutup Ya kita tutup saja lihat dulu ya Before Nah ini sebelum dan Yang sudah sudah agak mendingan gitu ya bro Jadi cara memperbaikin foto wedding kurang lebih seperti ini ya bro Jadi kita mainkan otak-atik aja beberapa fitur disini Kita langsung ke adjustment layer lagi Disini ada yang namanya curvas Kita akan coba mainkan lagi curvasnya ya Nah disini kita coba tarik ke bagian bawahnya ini adalah shadow Dan ini adalah highlightnya ya bro Kita akan coba otak-atik dua fitur ini ya bro Kita pergi kesini dulu ke bagian bawahnya Kita tarik dulu shadownya Biar dapat feelnya Nah mantep nih dapat feelnya ya Dan kita coba kurangin nih bagian highlight yang terlalu terang amat sedikit ya bro Jadi kita sedikit aja kita turunin Nah dapat feelnya Oke mantep nih cakep ya Kita tutup saja Dan apabila udah seperti ini Kalian pengen tun warnanya apa Warna biru apa warna kuning gitu ya bro Jadi kita berikan efek sentuhan lagi ya bro Terakhir nih Kita langsung ke adjustment layer Color balance Nah tapi kita kali ini akan mencoba warnanya Karena tadi kan warnanya warna kuning nih Kita akan coba warnain agak sayang lah Warna biru Jadi warnanya gak terlalu kuning amat gitu ya bro Oke cakep Nah kurang lebih seperti ini ya Lebih kalem gitu ya Dan kalian bisa otak-atak juga di antara green ini Sesuai selera kalian ya Apabila kalian pengen menggunakan yang mana ya Jadi aku akan sedikit tambahin Majenta Ya sedikit aja Segini Sekitar minus 9 Dan ini masuk ke bagian Sayang juga minus 5 Dan ini masuk ke bagian blue Plus 23 Kurang lebih seperti ini Kita tutup Nah lihat dulu before Nah ini agak kuning ya bro Dan after Karena warna kuning udah terlalu biasa Jadi kita akan coba warnain sepertinya Dan apabila udah seperti ini Kita akan memberikan tone warna lagi ya bro Kita langsung ke adjustment layer lagi Kita akan coba tambahkan saturation ya Sedikit saja Oke Saturasinya sedikit saja Sekitar plus 4 Dan likenessnya kita mainkan Jadi kita semua ini Kita akan memberikan semua efek ya bro Yang ada di fitur di photoshop ini ya bro Jadi kita coba mainkan likenessnya Kita tarik ke bagian Warna hitam ya Sini warna hitam dan ini warna abu-abu Kita tarik sedikit ya Terlalu banyak Oke cakep nih Sekitar minus 9 Kita tutup saja Lihat dulu ya Before Nah ini agak Agak-agak gimana Kita agak terlalu terang Dan ini Agak sedikit gelap Mantep nih Cakep ya Kurang lebih seperti ini Dan Boom Seperti ini bro Hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu sentuhan sedikit Menggunakan photoshop ya Dan sebelum di edit tadi Seperti ini bro Nah warnanya Over ya Bisa dikatakan seperti itu Terlalu terang Dan warnanya juga Kebanyakan abu-abu Banyak noise nya Dan sesudah kita edit Seperti ini Bam Menjadi lebih Bagus lah ya bro Kurang lebih seperti ini Dan Mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Telah menonton video ini Seperti ini lah Cara aku ngedit Alala Pro wedding ya bro Apabila menggunakan Photoshop ya bro Oke Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like Comment and subscribe Dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru gue ya Saya Ahmad Rizky Pamit Undur diri See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye